Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Blankon Di acara Kultum Kuliah 7 Menit Kali ini dengan narasumber Bapak DRS Haji Muarta Wisata Dari DPT BDIP Kota Cilgon Selamat menyaksikan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzina ahmaduhu wa nasta'ainu wa nasta'gfiruh Wa na'udzubillahiminsururi anfusina wa min syayi'ati amalina Ma'ayyahdillah falamudilalah Wa ma'ayyullilhu falahadiyalah Sadu'an la ilaha illallah Wa sadu'ana muhammadan abdu wa rasulullah nabi abadah Wa qallallahu ta'ala fi kitabil karim A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma'ayyatakillaha yaj'alum mahraja Wa yarzuhu min ha'isulayah tasib Wa ma'ayyatawakal allallah fa'u hasbuh Innallaha baligul amri Konjallani kulisun Tugas TV Yang kami hormati Pemirsa Wabir khusus Serah kota Cilgon Saudara kita semua yang ada Mudah-mudahan waktu ini Kedok-mudahan berokah Selain kita panjatkan puji syukur Kadir Allah subhanahu wa ta'ala Dimana pada sore hari ini Saya Bisa hadir di tempat ini Tempat yang sangat-sangat bahagia Untuk orang Cilgon Barangkali ada salah satu tugas TV Yang ada di kota Cilgon Yang menanyakan kultum Untuk di wilayah kota Cilgon Ini salah satu upaya Mungkin dalam melakang menyingkang Ketakwaan muda Allah subhanahu wa ta'ala Salamat malasalam Tentunya kita limpahkan kepada Junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu wa sallam Dengannya kita bisa mengikuti Sunnahnya Dan kita mendapat mengantarkan kita Ke fitur syurga Allah subhanahu wa ta'ala Amin Berkenaan dengan Bulan Ramadan Sekaya diundang Atas nama salah satu Mewakili teman-teman Kayak dari PDI Perjuangan Cokota Cilgon Tentunya Saya memberikan Apa namanya Apresiasi kepada teman-teman Yang ada di sini Terutama memberikan waktu kepada kita Namun dalam ini Saya melihat beberapa tayangan di Youtube Di TV Dugas TV ini Jelas teman-teman Sahabat-sahabat teman saya Sudah menyampaikan 15 hari yang lalu Barangkali sudah penuh dengan Muatan-muatan rohani Muatan oral Muatan etika dan sebagainya Yang muatannya tentunya Bermuara langsung kepada Hakikat daripada tentang Kuasa Ramadan Di rinci sampai semuanya Sudah Saya di sini Barangkali Karena kawan-kawan Dari sahabat-sahabat saya Yang sudah menyampaikan sini Yang tadi saya katakan Sudah menyampaikan pesan Foral untuk Beromadon Untuk itu Berkenaan dengan itu Saya barangkali akan Lebih Barangkali atau kurang Mengurangi teman itu Karena sudah padat Dan dianggap oleh saya Sudah munih Segala-galanya Saya akan bercerita Tentang hal diskusi Yang diriwayarkan Oleh para Ahli Ahli ilmu Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan dunia ini Tentunya sebelum Adam Lahir Oleh karena itu Pada saat itu Nabi Adam Akan diturunkan Ke dunia Para malaikat Bahasa kita yang kerennya Sekarang ini Sudah adaptasi Di dunia Dan mereka sudah tahu Bahwa dunia itu Keadanya Kondisi objektifnya Sangat-sangat luar biasa Dengan goncangan Dan putaran Yang tidak mungkin Manusia akan Diturunkan ke dunia Karena kalah Keadaan seperti itu Oleh karenanya Malaikat bertanya Kepada Allah Ya Allah Akan kekuat Nabi Adam Diturunkan ke dunia Sedangkan dunia ini Sekarang ini Tentunya Tidak mungkin Akan kuat Siapa pun Kena keputaran dunia Yang sangat dasar Sekili Tidak stabil Bahkan barangkali Sesuai dengan Para ilmu Bahwa dunianya Berputar Seperti itu Namun demikian Allah subhanahu wa ta'ala Kun paya kun menciptakan Gunung Dengan gunung inilah Kemudian Stabilisat Daripada Kestabilisatkan Namanya dunia ini Ajak Dan sampai sekarang Hamparan gunung-gunung Dan bukit-bukit Dimana-mana Di alam jagad raya ini Penuh dengan itu Jadi gunung itu adalah Pakunya alam Dengan demikian Yang namanya Dunia yang tadinya Tidak diharapkan Berarti Mengungkir Nabi Adam Bisa Ada di dunia Dengan keadaan yang Semula itu Dan akhirnya Dunia ini Alam ini Seperti apa Yang kita rasakan Kena tipun memang ada Mungkin diantaranya Di alam ini Loncangan Luan riak-riak Adanya misalnya Gempat dan sebagainya Dan gunung-gunung sebagian Dan juga sedikit Sudah ada yang longsor Secara alami Mungkin juga ada Ula-ula manusia Ini Kaku alam ini Yang dulunya memang Benar-benar diciptakan Allah Untuk tentunya Untuk kehidupan Adam dan anak kutur Dan cucunya Sampai sekarang Kita semuanya mengalaminya Kemudian Malaikat bertanya lagi Ya Allah Apalagi yang paling kuat Setelah Gunung Bisa Disini Yang paling kuat gunung Allah menjawab besi Tentunya besi Besi di alam Dimana-mana Merupakan Salah alat kontruksi Yang sekarang sudah Menjadikan Curung-benungan Dan sebagainya Dan ternyata Ilmu Namanya Besi ini Sampai sekarang Ternyata Di celogon pun Didirikan Kemudian Dari besi itu Malah ikan masih bertanya Apalagi Ya Allah Yang paling kuat Allah menjawab api Jadi Besi Lebih kuat daripada Apa namanya Yang lainnya Tadi Gunung Tetapi Api lebih dasat Dan lebih kuat Daripada Besi Ketika kita lihat Di Krakato Setel Yang mana Pembakaran Namanya Bilet Kalau tidak salah Itu ada Perluburan besi Apapun bentuknya besi Yang masuk ke Tempat dapurnya Bilet Pasti akan Hancur Itu kekuatan Api Kemudian Malaikat Bertanya Lagi Ada Lagilah Ya Allah Yang paling kuat Daripada itu Allah menjawab Yaitu Air Sebesar Apapun Api Yang tadi Saya katakan Yang bisa Melulantakan Hancurkan besi Dengan air Pasti Dia akan Padam Bandingkan Atau mungkin Kekuatan besi Dengan air Ketika air Yang sangat Dasar Ciptakan Allah Kalau sedikit Barangkali itu Baraka untuk kita semua Tapi kalau banyak Bahkan kalau sudah Manguk Contohnya saja Tsunami Di Aceh Yang merahatakan Aceh Salah satu Di Indonesia Di Banten pun terjadi Dari air Dari laut Air membawa Mobil Membawa kapal Maksudnya Ke daratan Dan Sampai di atas rumah Kemudian dari daratan Dia menggerus Semua besi Dan sebagainya Terutama mobil Dan sebagainya Barangkali masuk Kemudian Malaikat pun Bertanya lagi Kepada Allah Ya Allah Apalagi selain Tadi Dikasakan air Ya Allah Tentunya angin Angin Subhanallah Angin Keliatannya Kita butuh angin Dimana-mana Bunuh angin Dan di produk Sebanin Untuk asa dan sebagainya Ternyata angin pun Sama dasarnya Besar dasar yang lainnya Angin itulah Yang mempermodakan Sebut angin Perdato Angin Multimbuliung Antin Segala angin Dan ada bahkan Angin inilah Yang bisa Mengantarkan kita Yang pernah sejuk Bahkan Angin pun Yang bisa mengangkat air Menjadi air hujan Disinilah Barangkali Kekuatan-kekuatan itu Namun tentunya Masih bertanya lagi Malaikat Daripada Allah Ada kalang lebih kuat Di antara lima tadi Ya Allah Allah menjawab Ya Malaikat Ada Nanti dari Turunan Adam Siapapun orangnya Dimanapun dia berada Mereka-mereka Baik dimanapun mereka Mereka itulah Yang tentunya Dia akan mengalahkan Semuanya itu Dengan Segala Ketatannya kepada Allah Dan ketahuannya kepada Allah Dan keimanannya kepada Allah Dan manakala Dia berdoa kepada Allah Dia selalu bersifat ikhlas Ikhlas inilah Barangkali muaranya Segala satu kita Kalau kita sering dengar Kerja keras Kedah ikhlas Dan sebagainya Tetapi ikhlas itu Datang dari hati Nurannya paling dalam Dari kolom Semua perangkat apapun Semua niat apapun Berangkat dari keikhlasan Manakala ikhlas semuanya Rida Allah Subhanahu wa ta'ala Terutama di bulan Ramadan ini Mudah-mudahan Khususnya orang Cilegon Habis TV Lugas Semuanya Adakan pekerjaan ini Dengan ikhlas Dan selalu doanya Diterima Allah Subhanahu wa ta'ala Di kabukat Dan diabadikan Dalam surat Al-Quran Surat Al-Ikhlas Surat 112 A'udhu billahi minas syaitan wa jim Bismillahirrahmanirrahim Kul huwa Allahu ahad Allahu samad Lam yalid Walam yulad Walam yakul lahu Kufu ala had Barangkali itu Saja yang saya sampaikan Kita turun berdoa Nas alukai Allah Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Hayul Ya Qoyum Ya Dal Jalari Wal Ikram Nasrun Minna Allah Wafatun Qoribu Wabashiril Muminin Fallahu Hayrun hafidun Wa huwa Ar-Rahman Bilahi Taufi Qaldaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!